Teka-teki hilangnya sang dokter yang sempat viral di media sosial terjawab sudah. Pelakunya ternyata suaminya yang merekayasa kehilangan sang istri, lantaran telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. WS pria parubaya asal Cibinong ini terpaksa harus berurusan dengan aparat Polaris Bogor, Jawa Rat lantaran telah membuat berita bohong dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya yang merupakan seorang dokter. Kejadian bermula saat viral di media sosial, seorang dokter hilang tiga hari meninggalkan rumahnya. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari keluarga, suami hingga tukang bubur yang biasa berjualan di depan rumahnya. Saat diperiksa awalnya, WS mengaku tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Namun setelah polisi menemukan istrinya, polisi mendapatkan hasil yang mengejutkan. Korban melarikan diri dari rumahnya karena mendapatkan pelakuan kasar dari sang suami. Polisi pun langsung menangkap WS yang telah merekayasa hilangnya sang istri hingga menyebarkan berita di beda sosial. KDRT-nya bentuknya adalah sudah sering berulang menurut pemeriksaan dari hasil, pemeriksaan dari korban, bahwa yang bersakutan mengalami kekerasan dalam rumah tangganya sering dan berulang. Ditambah kami menemukan saat kejadian hari pagi, kami menemukan bukti yang dimana penjual bubur melihat kejadian tersebut. Akibat perbuatannya, WS ditahan lima Polres Bogor dan terancam pasar berlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan penyebaran bohong dengan ancaman kurangan maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Anyus melaporkan.